Kue Ad Fems Berikutnya, parut kelapa dan ambil santannya. Tinggal kita buat deh adonan kuenya, Fems. Masukkan gula pasir dan singkong. Supaya gula pasirnya hancur, sebaiknya aduk terlebih dahulu bersama telur, garam, dan vanili, hingga berbuih. Baru deh, aduk bersama adonan singkong. Proses ini sangat menentukan kue saat matang nanti, so harus hati-hati ya, jangan sampai salah. Baru deh, adonan kue dicampur dengan santan, lalu tuang adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi minyak agar tidak lengket. Panggang dalam oven bersuhu 350 derajat Celcius selama 1 jam, Fems. Dulu sih, kue ade hanya dapat dicicipi saat bulan Ramadan, atau saat festa penikahan saja. Bahkan hanya dapat dijumpai di daerah Pidijaya, sekitar 2 jam setengah perjalanan dari Banda Aceh. Sejak tahun 2005, kue ade mulai mudah dijumpai, soalnya banyak dijual di toko kue kota Banda Aceh sebagai oleh-oleh, Fems. Karena dibuat tanpa bahan pengawet, kue ade hanya bisa bertahan maksimal 3 hari aja ya, Fems. Menikmati kue ade ditemani segelas anger atau kopi susu khas Aceh, beuh, udah paling juara deh, Fems.